Terus karatan, itu juga dibilang gak bagus, aku gak peduli, yang aku butuhkan itu rapi Dan membuat kita selalu pas pada hari ini, kita akan merek video di Youtube yang berjudul Pengalaman pasang bel di ahli gigi atau tukang gigi, simak terus Langsung aja kita cek videonya, di captionnya tertulis pasang bel di ahli gigi Situbondo, Kota Santri Oke, berarti di daerah Situbondo, kita langsung play aja Hai, hai Dia ingin membagi pengalamannya pasang bel di ahli gigi, ahli gigi atau tukang gigi? Ayo, tau gak bedanya? Itu gak sama ya Kenapa gak sama? Ahli gigi tuh gak ada, tukang gigi baru ada Tukang gigi sudah diatur dalam permain kes, ada organisasi resminya Sedangkan ahli gigi itu hanya self-proclaim atau gelar honoris causa yang diberikan oleh diri sendiri Untuk dirinya sendiri, untuk meningkatkan nilai jualnya Daripada disebut tukang, kan lebih baik disebut ahli gigi Ya gak? Itulah yang terjadi kebingungan di masyarakat tentang istilah ahli gigi Kita lanjutkan dulu Oke, pasti kalian bertanya, kenapa aku pasang behelnya di ahli gigi? Ya, kenapa? Kenapa gak di dokter? Kenapa di ahli gigi? Karena uangku menipis Karena uangnya menipis Oke, alasannya lagi-lagi soal uang Padahal behel itu, kalau gak punya uang, mending gak pake sekalian Kecuali kalau kamu memang ngejarnya lifestyle Kalau kamu gak punya uang, udah pasti kamu akan mengejar alternatifnya Thanks Sempat sih aku waktu itu tanya di dokter Berapa harganya pasang behel? Waktu itu aku tanya sekitaran 6 juta 6 juta di dokter gigi Tapi karena keuangan pun nipis, akhirnya aku tanya di ahli gigi Awalnya sih takut Awalnya takut Jadi karena dia merasa kemahalan Keuangannya menipis Kemudian tanya ke ahli gigi Motivasinya apa dulu? Kalau beli behel ya, kita sebutnya beli behel karena bukan perawatan lagi kalau di ahli gigi Beli itu Kalau kesehatan, mahalnya seperti apapun Dia akan menahan, menabung demi perawatan yang lebih proper Apalagi behel ini bukan perawatan yang emergensi Dia bisa ditunda Dia bisa gak perlu juga Next Ada gosip kawat berkarat Kemudian gak ada hasilnya kalau di tukang gigi Tapi karena aku tuh pengen Keinginannya aku itu besar Akhirnya aku itu naik Pengen, keinginannya besar Itu beda dengan kebutuhan Jadi pengen ini adalah sesuatu keinginan yang dirasakan diri sendiri Ujung-ujungnya adalah pemenuhan terhadap kepinginan dia Karena saking pengennya, maka dia nekat Nah itulah bedanya Kepenginan sama kebutuhan Orang datang ke dokter gigi Dia biasanya mengutarakan Apa pengennya dulu Wajar Pengennya apa sih? Gitu Kemudian dokter gigi akan menjelaskan dari sisi medis Apa yang benar-benar dibutuhkan Kalau orang itu sayang Ya sama kamu Itu yang diturutin bukan keinginanmu Tapi kebutuhanmu Kenapa begitu? Karena dokter gigi disumpah di hadapan Tuhan Tahu bagaimana cara Tuhan bekerja terhadap kita? Tuhan bekerja pada hidup kita Itu adalah dengan memberikan apa yang kita butuhkan Bukan yang kita pengen Karena yang kita pengen belum tentu kita butuhkan Dan belum tentu baik buat kita Seperti itu cara Tuhan bekerja terhadap hidup kita Dan karena dokter gigi itu juga disumpah di hadapan Tuhan Maka cara kerja kita tidak bertentangan dengan apa yang telah ditetapkan oleh Tuhan Intinya seperti itu Next 1 juta di alih gigi Sepernamnya Seperti ini Mana nih Mana nih Mana Belum di edit nih Seperti ini Dan setelah 2 bulan Setelah Mana Oke Nah Seperti ini Cuman gak ada Ah banyak abstrak banget sih Ini udahlah Kalian bisa lihat hasilnya seperti apa 2 bulan Sudah seperti itu Kita gak bisa lihat Memang gak bisa lihat After beforenya yang tadi ditunjuk Ternyata gak ada Cuman Jadi kita gak bisa Banyak lejat sih ya Cuman dari sekilas Sekilas disini Behelnya Belum selesai Dan gigitannya masih Kayak Belum bener deh Kayaknya ya Sekarang udah 7 bulan 7 bulan Dan Ahli giginya bilang Jangan dicokot dulu behelnya Walaupun sudah rapi Karena untuk Mengkokohkan Biar gak kembali Asal lagi Si ahli gigi ngerti Soal konsep Mempertahankan gigi Agar gak balik lagi Ke Kondisi semula Oke Next Emang sih Pertama waktu Aku pasang itu Rada takut Karena apa Karena Takut merusak Giginya aku Tapi setelah aku Jalanin 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 Akhirnya Ada hasilnya Dan banyak yang bilang Temen temennya Aku katanya Aku pasang di ahli gigi Itu behelnya Itu katanya Jelek Makanya murah Behel jelek Makanya murah Sebenarnya yang bikin murah Adalah Kompetensi dan Legalitasnya Karena Barang KW Pasti murah Temennya aku Ada yang bilang Katanya Kawat gigi Yang aku pasang Itu jelek Soal jelek atau enggak Gampang banget Bagi ahli gigi Atau tukang gigi Membeli barang Yang sama dengan Dokter gigi Murahan Ya bisa jadi Murahan itu Hanya Dalam hal Untung rugi aja Jadi kalau misalkan Si tukang gigi Mau bikin Bracket yang Sama seperti Dokter gigi Bisa Karena Penjualannya itu Sangat Bebas Terus karantan Juga dibilang Enggak bagus Aku enggak peduli Enggak bagus Enggak peduli Karena Goalnya adalah Behel terpasang Apakah Seperti ini yang dimaksud Rapi Memuaskan Memuaskan ini Sifatnya Memang Subjektif Jadi Goalnya seperti apa Goalnya adalah Dia mendapatkan Behel yang murah Kemudian rapi Karena Dia adalah orang awam Dia tidak memiliki Standar rapi Dari sisi medis Jadi rapi Dari persepsi dia aja Itu yang aku pikirin Dan juga Si ahli gigi Juga sama-sama Orang awam juga Dia tidak bisa memberikan Satu referensi Bagaimana gigi Yang rapi itu Juga sehat Yang penting ada hasilnya Seperti apa yang aku minta Ya oke Jadi Kalau udah seperti ini Meskipun kita Gemes banget Tapi di sisi lain adalah Si masyarakat ini Mendapatkan Apa yang dia inginkan Saat ini Saat ini dia mendapatkan Apa yang dia inginkan Behel terpasang Cek Murah Dan tidak Mengeluarkan banyak duit Cek Rapi menurut dia Itu juga mungkin Udah tercapai Cek Saat ini Kita belum bicara Efek ke depannya Aku gak butuh Harus Kelihatan cantik Saat pasang behel Terus Kelihatan bagus Saat pasang behel Atau Behelnya harus Yang mahal Aku gak butuh itu Yang penting Hasilnya memuaskan Dan rapi Kepuasan masyarakat Ini tergantung dari Latar belakang Wawasan Dan referensi Apa yang dia dapat Selama ini Jadi kalau Dia tidak mendapatkan Referensi soal Kesehatan gigi Dia tidak mendapatkan Referensi soal Legalitas pemasangan Behel Oleh orang-orang Yang tidak berkompeten Maka Keinginan dia Sangat-sangat Sederhana Itu Itu yang Ada dalam pikirannya Aku Saat itu Nah Alasan aku Kenapa pakai behel Karena Sewajarnya itu Di atas itu Atas Dan Yang paling bawah Itu di belakang Tak beda Punya aku itu Yang di atas itu Ada di belakang Yang di bawah itu Ada di depan Akhirnya Salah Salah jalur Ya Pas waktu aku Ini videonya Atau aku Melihat Kayaknya aku Kepotong Atau gimana sih Sama orang yang lain Giginya aku beda Akhirnya aku memutuskan Untuk pasang behel Biar giginya aku itu rapi Sama kayak yang lain Dan nanti Kalau Aku Ke ahli giginya Lagi Aku bakal Videoin Dan kasih Lihat ke kalian Cuman nanti Setiap aku Kontrol Aku Bakal Upload Videonya Ke kalian Dan Bakal Kasih tau Ke kalian Soalnya kan Waktu itu Ahli giginya Bilang Suruh Suruh Lupa skenario Cut Ulang lagi Kok gak di edit sih Nah Oke ini Ajakan dia Kalau kita Gak punya duit Maka pasanglah Ke ahli gigi Tapi Buat kalian Yang uangnya Mendingan Lumayan Banyak Ya lebih baik Nah kalau yang Duitnya banyak Lebih baik Dokter Nah udah tau Kualitas bagus Ya Mungkin Dia hanya Membayangkan Soal kualitas Bahan Soal kualitas Pemasangan Tapi dia gak Membayangkan Apa efeknya Terhadap Pesehatan Ya karena Gimana ya Karena Si pelanggan Ini adalah Orang awam Si ahli gigi Juga orang awam Dia gak bisa Memberikan Informasi Apapun Soal apa Yang dia Harus tau Ya Kemungkinan besar Kalau di ahli gigi Itu Beresiko Ya udah tau kan Beresiko Tapi Seperti saya Dan kalian yang Tidak punya uang Harus Menanggung Resikonya Seperti apa Harus menanggung Resikonya Seperti apa Kayak gini mbak Sudah tau Resikonya Seperti apa Kemudian Tetap Dia hadapi Sendiri Dan kemudian Ditahu sendiri It's okay It's okay Gak masalah Cuman Kita harus tau Bahwa Dengan Memanfaatkan Usaha Ahli gigi Atau tukang gigi Dalam memasang Bel Artinya kita Ngelarisin usaha Ilegal Itu yang mungkin Mbaknya gak tau Terus Buat kalian Yang Pernah pasang gigi Di ahli gigi Kalian bisa komen Di bawah Dan pernah pasang Behelnya Di Dokter gigi Bisa komen Di bawah Pengalamannya Seperti apa Oke Ya Itu ya Jadi tadi Komennya apa aja nih Tutorial Mempercayakannya Dong kak Ya nanti Apa saya bikin Ini Video lumayan baru ya April 17 2020 Dan dia bilang Akan mendokumentasikan Tiap kali kontrolnya Kita lihat Apakah ada Video yang lain Di sini Satu bulan yang lalu Oke Belum ada ya Poin-poin apa aja Yang kita dapat dari video ini Yang pertama adalah Bahwa Masyarakat ini Dengan Edukasi yang kurang Dia akan memiliki Ekspektasi Yang Sangat sederhana Dan beberapa hal Adalah Dia tidak tahu Bahwa Pemasangan behel Di ahli gigi Adalah usaha yang Tidak memiliki Izin Atau bisa dibilang Legalitasnya tidak ada Sebagai opsi Bahwa Jika kita Tidak memiliki Uang Yang cukup untuk Masang behel Di dokter gigi Maka pasalah Di ahli gigi Itu solusi Menurut dia tadi Dengan yang Tidak diperhatikan Adalah Bahwa artinya Kita melarisi Usaha yang Ilegal Mungkin itu saja Video react dari Mindok Keputusan ada di tangan Akal sehat Anda Sekian Dan